Pernah gak sih kayak kalian tuh misal kangen tapi ada dendamnya gitu, jadi ada rasa keselnya? Kangen tapi kesel gitu Ada peribahasa rindu itu dendam Oke Cepet bisa move on gitu dari seseorang, caranya gimana kira-kira? Caranya kamu harus mencintai diri sendiri dulu dong Kamu rawatlah diri kamu, pokoknya kamu yang nomor satu Hai Tribuners, kembali lagi di Malang Live Dengan aku Septiana Cahyani dan rekan saya Dita Octavia Sebagai host yang memandu acara kali ini Dan kali ini kita punya tamu istimewa yaitu Cecilia Elsa Nah, Kak Cecilia ini abis comeback dengan lagu baru yang berjudul Missing You Jadi kita bakal bahas seru-seruan tentang lagu baru dia, proses kreatif dan segala macam soal musik So langsung aja kita mulai yuk dan kita langsung sapa Kak Cecilia Elsa Halo Kak Halo Kak Halo Halo Iih bonekanya lucu Oke bonekanya lucu ya Mengemaskan Dan Kak Cecilia Elsa, kalau boleh tahu nama panggilannya siapa sih Kak? Nama panggilannya Elsa 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 Oke Kak Elsa Princess Elsa Eh itu Queen, Queen Elsa Queen Ya aku lupa sih kalau Princess, Princess Anna gitu ya Betul Oke dan Kak Elsa mungkin sebelumnya kita nih pengen tahu dulu ya kesibukan Kak Elsa saat ini tuh apa sih selain menyanyi? Hmm selain rilisan single ini ya aku lagi sibuk sehari-hari aku tuh ngajar sih Ngajar? Aku ngajar musik terus ngajarnya itu privat sama ya ada yang ikut lembaga juga cuman mainnya di privat begitu selain itu kan biasanya ngajar kan sore sampai malem ya nah paginya aku menjadi seorang asisten dari dosen aku As dos Iya betul Oke dan kalau boleh tahu jurusannya apa sih Kak? Jurusannya Arsitektur Arsitektur Oke Kayak bertolak belakang banget ya Mbak Eka Oke kalau arsitek ini kan terkenal dengan gambar-menggambar ya Kak ya mungkin Kak Elsa tuh lebih nyaman di dunia gambar atau menyanyi gitu Kak? Wah ini sebenernya pilihan yang susah ya aku suka dua-duanya nih nyanyi maupun menggambar karena dua-duanya berhubungan dengan seni gitu ya Cuman sambil menggambar pun aku mendengarkan musik gitu jadi sepertinya aku lebih suka musik nih Lebih suka musik Berarti kalau diurutin nomor satu sampai tiga itu musiknya urutan nomor berapa Kak? Musiknya nomor satu Terus aku suka ini kayak presentasi di depan orang Aku suka jadi narsis ya Terus yang ketiga itu baru menggambar Berarti menggambarnya tuh ada di urutan terakhir ya Kak ya Iya Yang pertama itu menyanyi ya Nah kalau kita membahas tentang menyanyi Nah Kak Elsa ini kan baru saja merilis single terbaru ya Kak ya berjudul Missing You ya Kak ya Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu seperti apa sih lagu dari Missing You ini sendiri Oke Lagu Missing You ini menceritakan tentang perasaan kangen gitu Sebenarnya personal sih ya lagunya Lebih ke ya kangen tapi ketika kangen Pernah gak sih kayak kalian tuh misal kangen tapi ada dendamnya gitu Jadi ada rasa keselnya Kangen tapi kesel gitu Ada peribahasa rindu itu dendam Oke Mengapa rindu ini menyakitkan gitu ya Gitu Oke Nah ngomongin soal comeback ini Kak Ini kan comeback rilisan lagu Missing You ini Setelah Kak Elsa ini melewati hiatus selama 2 tahun katanya Kak Wow Lama banget gitu Prosesnya itu kenapa kok tiba-tiba muncul lagu Missing You gitu Setelah hiatus 2 tahun gitu kenapa sih Kak Sebenarnya lagu Missing You ini udah dibuat sebelum aku hiatus Oke Jadi sudah ada rencana untuk rilis lagu ini gitu Cuman waktu itu aku studi Studi S2 Arsitektur Oke Jadinya harus ter-delay dulu Karena mikirin tesis dan lain-lain gitu sih Berarti kayak pending gitu ya Kak Karena lebih fokus ke pendidikannya Kak Elsa Betul Oke Dan untuk lagu Missing You ini kan tadi menceritakan tentang Seseorang yang kangen tapi dendam ya Kak ya Nah kira-kira proses pembuatannya berapa lama Kak? Hmm Kalau untuk komposnya sendiri itu sekitar seminggu ada Ini termasuk yang lama sih menurut aku Karena aku sempat kayak harus Ini kayak puzzle gitu Jadi aku harus mix and match Kayak Bridge-nya diganti Atau apapun yang lain yang menurut aku tuh kurang gitu rasanya Gitu sih makanya bisa sampai seminggu Tapi dalam proses untuk kayak mixing mastering dan lain-lain produksinya lah ya Itu jadi lama mungkin ya terlalu perfeksionis gitu ya Hmm Jadi aku merasa oh kayaknya kalau misal seperti ini kurang cocok Jadi aku harus cari lagi nih ide yang baru digim lagi gitu Bikin dari awal atau bikin kayak dirombak dikit? Dirombak Oh dirombak Lebih ke aransemennya mungkin beda Karena aku merasa Kalau sebelumnya? Sebelumnya itu Hmm Lebih apa ya Mungkin sound pianonya aja sih Kalau yang ini kan sound pianonya kayak yaudah real akustik gitu Kalau yang dulu itu dia lebih ke e-piano Jadi terdengar lebih apa ya Ya e-piano aja udah gitu Sama gitar Oh oke Kalau ini kan piano gitar sama string gitu sih Oh atau mungkin kayak lebih ke ballad gitu ya jadi Iya ballad betul Teman Kalau misal yang ini aku merasanya lebih match aja sama karakter aku Mencari itunya sih yang susah Karakter berarti Karakter yang cocok bagi seorang Kak Elsa itu sendiri Iya Itu yang susah ya Kak ya Iya betul Kalau boleh tahu single Missing You ini single keberapa Kak? Dari seluruh lagu yang Kak Elsa punya Single ini adalah single kelima aku Kelima Oke Oke Kalau misal lihat di Spotify Itu udah ada empat single Cuman yang satu kita Rilisnya ada di Youtube gitu sih Oke Oke Dan ngomong-ngomong soal lagu barunya Kak Elsa ini Missing You ini katanya full English ya Kak Oke Jadi gak ada bahasa Indonesianya gitu ya Kak Gak ada Karena aku merasa kayak Orang Indonesia sekarang kan udah mulai maju ya Untuk banyak yang suka-suka kayak to the bone misal Juga kan full English semua Jadi aku merasa ya bisa ini Terus fun fact nya juga Aku merasa membuat lagu bahasa Inggris itu lebih mudah daripada membuat lagu bahasa Indonesia Alasannya? Karena mungkin takut cringe ya kalau bisa bahasa Indonesia gitu Oke Atau mungkin Itu ya kayak kalau lagu bahasa Inggris itu kan banyak majas gitu gak sih Kak yang dipakai Hmm Terkesan lebih romantis gitu loh Oke Tapi ada gak sih Kak pesan yang ingin Kak Elsa sampaikan lewat lirik-lirik Missing You itu? Hmm Sebenernya kalau misal didengerin memang liriknya itu Apa ya Aku tipe orang yang inclinedly saying kalau Yaudah ini bener-bener yang dia omongkan itu seperti itu Makanya banyak apostrofenya kan di liriknya Jadi Bener-bener dia sempat berkata seperti itu Tapi yang mau aku sampaikan adalah Kangen itu belum Tentu kamu gamon Gagal move on Jadi Kalau misalnya kangen Pasti ada rasa sakit hatinya juga Tapi bukan berarti kamu itu Itu harus jadi Apa Terkungkung di masa lalu gitu Gak apa-apa Namanya orang putus terus kangen tuh Wajar kok Iya kan? Oke berarti ini kayak kangen sama orang yang masa lalu gitu ya Kak Betul Oke Nah ngomongin soal lagunya ini Kak Kalau lagu Missing You ini ada makna tersendiri gak sih Kak? Dari sekian banyak lagu Dari lima lagu yang Kak Elsa punya Ada makna tersendiri gak? Lagu Missing You ini buat Nyampe di hati para pendengar Hmm Makna tersendiri Ya itu tadi mungkin ya Makna terdalam mungkin Makna terdalam Yang bikin fans tuh kayak Menangis terseru-serdu gitu loh Kak Oh dari liriknya maksudnya Nah ada mungkin ya kalau misalnya dengerin tuh ada Stop the clock we don't talk gitu Disitu setelah di awal aku kasih kayak lebih Ya lagunya seneng bukan seneng sweet gitu ya Terus nyampe di I'll always love and I'll be here for you Itu yang apostrophe tadi Terus ternyata Stop the clock we don't talk Jadi kita sama sekali gak ngomong sekarang gitu Apa yang kamu ucapkan dulu tuh ternyata bohong gitu Oke Oke Nah ngomong-ngomong soal Pembawaan lagunya Katanya sih kalau lagu Missing You ini udah dibawain Waktu di Radiofest tahun 2022 ya Kak Iya betul Kenapa kok bisa ujuk-ujuk Ngebawain gitu Padahal kan itu lagi masa hiatus kan Kak Oh itu 2021 Oh 2021 Oke itu gimana ceritanya Kok bisa dibawain disitu Padahal itu kan Kayak berarti kayak Ini ya Kisih-kisih Kisih-kisih Iya betul Kisih-kisihnya Dulu sempet Aku Waktu masih jaman single Tentangnya Aku sempet ikut Radiofest Dan jadi finalistnya Radiofest disitu Kita harus membawakan tiga lagu Karena aku sudah punya beberapa lagu Jadi sekalian aja gitu Aku bawain dulu sempet Neverlasting Si tentangnya itu Dan yang terakhir Missing You Memang sengaja kayak Aku bikin aja jadi kisih-kisih gitu Jadi kayak lebih Bocoran dikit Bocoran dikit Versi akustiknya aja Ternyata waktu disitu Ada satu orang Yang mendatangi aku nih Dari orang radionya Terus dia bilang Yang lagu terakhir enak banget Kenapa gak dirilis-rilis Gitu Dari situ aku mulai berpikir Oh Ternyata bisa ya Relate ya Ada gitu Ternyata yang relate Gitu Karena dulu aku sempet kayak ragu-ragu gitu Mau rilis ini atau enggak Malah Itu Udah sih Dan aku jadi penasaran nih Mbak Dita Gimana sih lagu dari Missing You itu Mungkin boleh dinyanyikan sedikit gitu Dinyanyikan sedikit Satu bait mungkin Oke Tadi udah Yang ini ya I'll always love and I'll be here for you I'll never leave and We'll start something New to get through You'll find you're someone Who love like I do We could be friends Don't you worry Cause I'll be the one But Stop the clock We don't talk Why would you say that Ya sampai situ aja deh Nah setelah aku mendengarkan lagu Missing You ini Lagunya tuh enak banget ya Kak Iya enak banget Nah untuk genre-nya nih Kalau dengerin Tadi kan kayak ada instrumen piano gitu kan Terus tadi ada di Bocerin dikit ada versi akustik juga kan ya Kak Nah ini genre-nya lebih kemana Kak Kalau lagu Missing You Lebih ke pop sih sebenarnya Ini berarti pop ballad betul gitu Pop ballad Kenapa milih pop ballad Kak Kan karena Kalau dilihat-lihat Di keadaan sekarang Banyak banget Padahal musik yang genre indie mana Kenapa milih pop Karena Sebenarnya kalau Dari pemahaman aku sendiri Indie music itu adalah untuk musisi yang Dia semua-semua Dikerjakan sendiri gitu ya Maksudnya Produksinya sendiri dan lain-lain sendiri Jadi kalau misal dibilang indie Ya ini juga emang aku indie Dari sononya begitu Cuman Aku lebih banyak terinfluence dari musik Pop Gitu Jadi bukan kayak Kalau orang-orang bilang bukan Anak senja Gitu Bukan yang seperti itu Kalau lagu-lagu sebelumnya Berjenre apa Kak? Sama-sama Pop juga Tapi sempat waktu aku rilis tentangnya Beberapa orang mengira itu kayak Ada beberapa komen kayak Ah lagu senja nih Gitu Tapi aku Lebih ke arah popnya Yang waktu di Radio Fest itu Aku sempat membawakan itu versi popnya Jadi kayak ada Apa ya Kayak pakai Ya ada background musiknya gitu Tetap main piano Cuman ada Lebih rame gitu Lebih rame Nah ketika Kak Elsa ini merilis single terbaru Missing You ini ya Kak Bagaimana sih respon fans dari Kak Elsa dan pendengar di rumah itu seperti apa? Responnya apa ya? Aku gak expect kalau ternyata banyak orang yang Akhirnya DM dan bilang Kak Akhirnya kamu udah rilis lagi ya? Gitu Beberapa dari mereka malah Orang-orang yang aku belum sempat ketemu secara langsung gitu kan Masih di dalam dunia media sosial gitu ya? Iya gitu Jadi aku apa ya? Ya kaget sih kalau dibilang kaget kaget gitu Ternyata oh masih banyak ya gitu Yang menunggu gitu Mereka juga bilang kayak Oh aku seneng akhirnya bisa dengerin lagi gitu sih rata-rata gitu Atau mungkin ada yang kaget loh biasanya kan lagunya gak selambat ini Ini tuh slow banget gitu Terus aku menjelaskan iya Karena emang aku mau bikin lagu ini bener-bener kerasa sepi Kerasa ya gimana sih kalau orang kangen gitu sih Biar ada relate-nya gitu ya buat mendengar Ngomongin soal genre juga nih Kak Katanya sih Kak Elsa ini suka banget film yang jernyanya psychological horror Horor Itu berpengaruh gak sih Kak dalam pembuatan genre musik Atau juga ini ada pengaruhnya dikit di Missing You? Iya iya aku suka sih psychological horror gitu kan ya Karena misterius gitu kan Mungkin aneh gak ya karuhnya di Missing You? Mungkin lebih ke ini kali ya Banyak majas lagi Banyak apa sih hal-hal yang dibalik ini ada apa gitu kali ya Mungkin bukan disinggung Bukan Makna Oke Ya aku suka tuh tentang makna-makna kayak gitu Jadi Walaupun aku inclinedly saying ini Dia bilang seperti ini gitu Tapi kan aku kayak pakai kayak simbol misal apostrophe tadi Jadi supaya orang juga paham gitu Oh ini tuh si orang ini ngomong Orang si tokoh Missing You ini ngomong nih ke Elsa nih Oh gitu Di single-single aku sebelumnya juga seperti itu Kayak mungkin yang sebelum-sebelumnya lebih ke MV-nya Cuma untuk Missing You ini aku belum memikirkan untuk MV Masih ke mungkin video lirik maybe gitu Kalau untuk rilisnya ini di platform mana aja Kak? Oh Semua digital platform Semua ya? Semua Oke semua ada Tapi untuk musik video ini kepikiran gak sih untuk ke depannya bikin? Belum kepikiran untuk Missing You Karena dari awal memang aku berencana bukan di situ fokusnya Aku merasa mungkin kalau video lirik akan ada nih Cuma kalau misal untuk MV Ya bisa dilakasikan untuk yang lain ya Oke Menarik banget nih ceritanya Menarik banget cerita dari Missing You Prevision Ngomong-ngomong soal lagu juga nih Kak Harapannya ke depan dari Kak Elsa Waktu ngebikin lagu baru itu apa sih Kak? Selain penonton suka, pendengar suka dengan lagunya Atau tersentuh maknanya Atau saling relate gitu Ada gak sih hal-hal yang lain? Ada Kalau ini mungkin ngaruh dikit ke aku sebagai pengajar kali ya Oh oke Gak apa-apa di cut nanti Kak Oke Oke Balik lagi Gak langsung aja Langsung aja Oke Ya Jadi mungkin kalau misalnya Harapan aku Ada hubungannya sama aku sebagai pengajar Karena Aku pengen Tujuannya bermusik itu adalah To make someone feel something Satu Yang kedua Untuk Apa ya Bisa membuat orang itu Ada Eager Untuk melakukan hal yang sama Mungkin gak di musik mungkin Mungkin kayak Oh iya nih Karena Dia akhirnya udah lama hiatus Release lagi gitu Terus dia jadi lebih apa ya Lebih mau belajar lagi Atau gimana Jadi aku melihat ini dalam Apa ya Long term gitu loh Bukan untuk single ini aja gitu Oke Berarti kalau ngelihat dari perkembangan Dari single yang pertama Kak Elsa Rilis Sampai single Missing You ini Itu Bisa dijelasin gak sih Dari Opini ya Kak Elsa Perkembangannya kayak gimana musiknya Atau dari Dari single pertama ya Kak Dari pertama mungkin gue menggunain yang ceria-ceria Jadi Tapi sekarang Karena mungkin Banyaknya Banyaknya Penonton Atau pendengar yang suka Balat-balat Jadi Pindah ke penyanyi balat Gitu Oh Hmm Jadi Kalau untuk Yang pertama banget Aku emang sempet bikin Terus Judulnya Neverlasting Nah untuk single pertama ini Aku merasa mungkin Masih belum tahu ya Tentang mixing Music production Dan lain-lain Tentang Kalau ternyata Membuat musik itu harus bekerja sama dengan orang banyak Gitu Gak bisa cuma aku sendirian Jadi Semakin aku Semakin banyak aku merilis single Semakin aku sadar bahwa Oh Gini nih Lebih ke arah apa ya Social life Terus kayak bekerja samanya gimana Terus ternyata menjadi seorang musisi itu juga harus Aktif sosial media Terus kontennya itu juga harus berkualitas gitu Kayak apa ya Ya inspirational Kayak gitu-gitulah Terus Gak cuma berhenti di single-single itu aja gitu Dan ketika sudah releasing satu single Itu harus untuk Kita harus bisa untuk memikirkan Apa nih langkah selanjutnya gitu Kalau aku memang tipe orang yang Gak Gak terlalu Ngikutin selera pasar amat gitu kayak Oh orang-orang lagi pada kebalat nih Terus aku jadi pengennya kebalat No Aku lebih memilih untuk Yaudah aku anggap ini hobi Tapi aku seriusin aja gitu Jadi gak ada namanya setengah-setengah gitu Harus semuanya full Dan semakin kesini Ya aku merasa kalau single aku ini jadi semakin apa ya Ya lebih dipikirin sih Lebih luas jangkauannya bukan sekitar musiknya aja Tapi kayak mungkin Publishernya Siapa Atau yang lain-lain gitu Oke Nah dari proses pembuatan lagu single pertama sampai Yang sampai Missing You ini ya Kayak yang paling susah Yang bener-bener ada tantangannya tuh dimana kira-kira Hmm Paling susah adalah untuk konsisten Itu sih Ehm Kayak yang tadi udah aku bilang Ketika udah release single Berarti harus ada follow up yang lain Nah kita harus bisa konsisten Untuk bisa nge-follow up si single ini tadi Bukan cuman supaya single ini ke up atau apapun itu Itu bisa Tapi gimana caranya Bener-bener Apa ya istri followers yang organik Orang yang mendengarkan kayak gitu sih Listeners yang semakin banyak mungkin Dari 40 jadi 400 90 jadi 900 4000 Dan selanjutnya itu Ya itu sih menurut aku Oke Ngomongin konsisten ya kak ya Konsisten Komitmennya itu ya kak Kira-kira penyanyi yang menjadi inspirasi kak Kak Sicilia ini dalam bermusik itu Siapa kira-kira kak? Hmm Aku mendengarkan banyak musisi Tapi aku Kayaknya terinspirasi dari Ayu Ayu Artis Korea Iya Aku suka juga Karena menurut aku dia orang yang Ya itu tadi Dia konsisten loh Dia dari tahun berapa Terus dia bikin Terus gimana cara nge-treat Fansnya dia Yang dia anggap itu sebagai temennya dia Kayak gitu-gitu Makanya walaupun Kalau misalnya kemarin aku nonton konsernya Oh nonton konsernya juga Aku Jadi mereka itu walaupun Bukan mungkin Fans yang gimana Terlalu gimana Enggak Tapi mereka tau Pasti semua orang kayak Kalau ditanyain tau Ayu Iya tau gitu Juga mungkin Mungkin dari Inspirasi penyanyinya kak Elsa ini ya kan Secara Ayu ini kan juga penyanyi Agak kebalet Atau mungkin yang Jenrenya agak pop Tapi kayak mellow gitu kan Itu juga Jadi kebawa gak sih kak? Iya 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 Ada ada Terus kayak dia cute mungkin ya Iya iya Jadi cute Banyak Cute tapi kayak mellow gitu kak Betul betul Atau kak Elsa bisa Ada lagu dari Ayu gak sih Yang bisa dinyanyiin? Ada good day Tapi aku Harus ini lihat Liriknya dulu Lirik Oke Itu ya Lupa lagi Itu yang ada Berapa oktav itu gak sih? Betul itu Bagus itu Bagus itu Bagus banget ya kak? Bagus banget itu Oke Ngomongin juga soal komitmen tadi sih kak Kakaknya kan kak Elsa juga kan Katanya kan ngebuka sebagai Jadi pelatih kan? Pelatih Untuk Apa ini kak? Musik atau gimana? Iya Aku Guru Lesbiano Sama vokal Sama Ini Paduan Suara Paduan Suara Itu choir Di Dimana kak? SD Oh SD Oke Lucu banget ya Ngejariin anak-anak SD gitu Lucu sih tapi Agak capek juga Agak capek Susah gak sih ngajarin anak SD itu? Susah Susah Karena mereka belum Rata-rata belum bisa notasi ya Jadi Kita itu ngasihnya adalah Apa yang membuat mereka tertarik gitu Jadi misalnya ditulis dulu di papan Nanti biasanya mereka akan nanya Miss itu apa? Gitu Ini lagu baru Terus baru diajarin Baru pecah suara gitu Oke Oke Nah misalnya kan ini banyak banget kan kegiatan yang kak Elsa punya Bicarain soal komitmen tadi nih kak Bagaimana cara kak Elsa membagi waktu Agar pekerjaan yang satu tetap ke handle yang satu juga biar Ya tetap ke handle biar saling ke follow up gitu kak? Nah Kalau itu Memang Aku Journaling Jadi Ada waktunya setiap malam itu aku menulis diary Setelah menulis diary Baru aku bikin jadwal untuk besoknya Hmm Jadi setiap jam Itu sudah ada Jadwalnya tuh apa? Oh berarti dibuat jadwal gitu ya kak ya? Karena kalau nggak kayak gitu Nggak akan apa ya Jadinya nggak jalan gitu Even kayak misal mandi makan Itu mastuk disitu aku Oh oke Ada jadwalnya juga mandinya jam segini makan Itu detail gitu jamnya segini Iya gitu Oke Orang begitu aja masih kelupaan ya kan? Tapi kalau gitu dipakai untuk rutinitas sehari-hari gitu capek nggak sih kak? Capek Capek Tapi emang harus dinikmati gitu Lama-lama ntar mungkin kebiasa ya Terbiasa Gitu Kalau misal hari libur Ya berarti harus ada yang misal nggak ada jadwal Itu juga aku akan tetap menulis kayak Tidak ada jadwal Tidak ada jadwal gitu ya kaya Itu kayak waktunya bernafas lega gitu Nah kalau misalkan nggak ada jadwal gitu ya kak ya Nah itu digunakan untuk apa kegiatannya? Kalau jadwal kosong? Kalau jadwal kosong Aku sangat suka ini Masak sebetulnya Masak Ya Tapi jangan berharap banyak Belum berarti aku bisa masak gitu ya Aku suka masak Hobi aja gitu ya kak ya Hobi masak dan hobi makan Iya dua-duanya itu perlu ya kak ya Itu perlu Terus itu Ini sih palingan Nonton film Nonton film Oke Atau nonton itu Drakor Drakor gitu Oh kurang suka Aku kurang suka Film horor Film horor Iya Kembali ke Suka genre psychology dan horor Iya Oke Nah kalau kita berbicara tentang fans ya kak ya Arti penting fans bagi kak Elsa Dalam mendukung karir kak Elsa sendiri itu apa kira-kira? Hmm Nah ini nih Kalau misal ngomongin tentang fans Karena aku merasanya Bukan yang aku Oh iya nih fans ku nih Bukan tapi kayak lebih ke orang yang Menyupport aku gitu Jadi aku anggap dia temen aja gitu Jadi menurut aku itu sangat penting Karena Selama aku hiatus ini Ada pastikan rasa kayak Ah kayaknya aku nggak produktif nih di musik Nggak ngapa-ngapain Tapi ternyata ada loh Yang menunggu Ada loh yang Masih ngirimin hadiah Ada yang masih sering DM kayak Semangat gitu Ya dia sempat menanyakan kenapa Tapi Akan terus Dia tuh kayak menyemangatin gitu Jadi aku amazed aja Menurutku penting Dan itu juga cara kak Elsa Membangun interaksi dengan para fansnya ya kak ya Tidak ada batasan tersendiri ya kak Bisa kak kalau artis itu ada batasan tersendiri Tapi kak Elsa ini nggak ya kak ya Nggak ada Ada batasan Karena bukan aku anggap sebagai fans gitu sih Sebagai teman Sebagai keluarga Teman Pendukung gitu Oke Kalau kira-kira bicarain soal fans nih kak ada nama nggak sih kak? Nama fans? Nggak ada Oh nggak ada Berarti secara general gitu ya Secara general Oke Mungkin ke depan ada inspirasi mau buat Grup nama Grup fans gitu Mungkin ya Mungkin aku harus bikin ini dulu Threat Biar ada membersnya dulu Baru? Oke Dan untuk project Project ke depan itu Mau bikin apa kak Elsa sendiri? Rencana Ada rencana buat bikin EP sebenernya Cuman Untuk EP ini Ya masih kita bicarakan lagi Karena ada Untuk kalau misal lagu Itu udah ada beberapa memang Cuman Mau rilis single lagi Ataukah langsung EP Itu yang masih harus diinstruksikan lagi sama timnya Begitu Oke Kalau untuk project nih kak Kemarin-kemarin ini Kak Elsa itu pernah ngikutin apa aja sih kak? Sebagai seorang penyanyi nih Di acara-acara musik mana aja Seorang penyanyi ya? Oke Jadi selain manggung Dulu kan aku Rilisnya waktu pandemi ya Jadi manggungnya itu online gitu Kok manual? Iya Jadi kayak direkam gitu loh Oke Atau mungkin Oh bisa gitu ya? Bisa bisa Mereka kayak minta pensinya online gitu Ada dari beberapa Gak beberapa sih Ada dari universitas Ada dari SMA Ada juga Sempat Terus radio fest itu And then Aku ini juga ikut di choir juga Oke ikut di choir ya Yang bukan jadi seorang Bukan dokter Tapi Anggota Iya Jadi aku di choir ini Menjadi anggota Yang aku tuh juga Nyanyi Iya Sempet jadi Ya kayak asisten pelatih gitu Iya Sama Terakhir adalah Ngebush Oh ngebush Iya Oh mereka serba bisa ini ya Elsa ini Multitasking segala ini ya Multitasking Multitasking Lebih mungkin karena gak ada orang Aku yang waktu itu Dia kayak Elsa ngebush Kalo ngebush itu kayak gimana kak? Jadi ngebush ngiringin choirnya Karena choirnya tuh Choir pop Jadi aku ngebush ngiringin choirnya gitu Terus ada drumnya Oh ngebush 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 Oh Memainkan alat musik bass Oh ngebush Basir kan Iya aku kira Kayak Kan kalo di choir kan ada kayak sopran Nggak kalo untuk suara Sopran Iya Oke Itu sih palingan Mau ikut lomba Jadi tuh semuanya ikut lomba gitu Oh sempet jadi pianis juga Pianis juga Pianis ini ikut lomba atau gimana kak? Sama ngiringin choir juga Pokoknya choir tuh banyak aktivitasnya lah Kalo udah tau choir dari mana ini kak? Di UB ada Terus sempet ngiringin UIN Sempet namanya kayak choir independen gitu Namanya sparkling singers dari Surabaya Tuh Oke Berarti emang kak Elsa ini jatuh cinta banget dengan dunia musik ya kak sih Segala macem alat musik bisa Bisa Ya kak Dan Terakhir ya kak ya Saya tuh pertasaran dengan boneka yang kak Elsa bawa Itu kira-kira ada namanya gak sih kak? Ada dong Ini boneka ini namanya doggy namanya Doggy Karena ada stiker dog Oh Kenapa dibawa terus gitu kak? Ya Karena Aku itu tipe orang yang Introvert sebenernya ya Oke Jadi ketika ada dia Aku merasa ada temennya gitu Aku sering banget ngobrol sama si doggy ini Jadi Curhat ke si doggy itu ya kak ya? Ya Curhat Terus kayak dia sering nemenin aku kemana-mana Makanya kalo misal Ada doggy aku merasa lebih tenang gitu Lebih Sociable saya Oke Berarti ini Tiap hari kalo manggung itu dibawa kemana-mana? Kalo manggung dia dibawa nih Oh dibawa Beneran Nyanyi juga Tapi kalo misal Ya Kompetisi Enggak dong Tapi kalo emang manggung dibawa gitu kak? Iya Oh sambil gitu sambil nyanyi Iya Pokoknya kalo gak ada regulasi untuk tidak membawa doggy Maka aku akan membawa doggy Oke Kemanapun Kemanapun kak Elsa pergi Doggy selalu ikut Selalu ada Ini doggy ini menemani kak Elsa sudah berapa lama? Sudah berapa tahun? Dari Ada yang ngasih aku tuh waktu aku kuliah Oh Oke Itu seseorang yang spesial kah? Seseorang yang spesial kah ini Atau Nggak ngakai para aku yang ngasih gitu Kiranya Iya Kan Jadi mungkin 10 tahunan dia lebih 10 tahunan lebih Oke Jadi ini Saksi sejarah ya Perjalanan karir dari kak Elsa itu sendiri Doggy namanya Oke Mungkin ada pesan yang ingin kak Elsa sampaikan kepada tribuners yang ada di rumah Pesannya adalah Jangan lupa untuk mendengarkan single aku missing you ya Karena dari situ mungkin kalian bisa relate Terus juga Kalau udah relate Ingat Pesannya adalah Jangan gagal move on Kangen tidak apa-apa Tapi yang penting harus move on Move on Dan mungkin boleh bagi tips dong kak Agar tribuners yang ada di rumah yang gagal move on ini cepet bisa move on gitu dari seseorang Caranya gimana kira-kira? Caranya kamu harus mencintai diri sendiri dulu dong Kamu rawatlah diri kamu Pokoknya kamu yang nomor satu Berarti kita harus mencintai diri kita sendiri sebelum mencintai orang lain Betul Oke Baik terima kasih kak Elsa atas waktu dan kesempatannya Telah hadir di studio Tribun Jatim Network ini Berbicara tentang single terbaru kak Elsa yaitu Missing You ya kak ya? Iya Oke Baik tribuners sampai disini dulu Perjumpaan saya kali ini saya Septenya Cahyani dan rekan saya Dita Oktavia Serta kak Cicilia Elsa Pemit untuk diri dan sampai jumpa kembali lagi dalam podcast Malang Live episode berikutnya Dadah Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia